Pendekar Blon cari jodoh jilid 13. Coanti Jin atau manusia serba tahu terkejut ketika melihat Nenek Gok Ayun kantangan ke arahnya. Dia mengira kalau Nenek itu tentu melontarkan senjata rahasia atau pukulan tenaga sakti dari jauh. Tetapi ternyata tidak ada apa dua. Dia hendak berkata lagi, tetapi sebelum sempat membuka mulut, dia menjerit kaget dan tubuhnya terpental ke udara. Bum, lima tombak jauhnya di atap pelanting jatuh, ke tanah. Kepalanya pusing tujuh keliling sehingga dia harus duduk pejamkan metu untuk menenangkan darahnya yang bergolak-golak. Bu Heng Sin Kang teriak petang cinjin. Hektometer, banyak care untuk mengantar pemakaman para penghuni taman pahlawan sia-sia itu. Ada yang pergi dengan lunak, ada yang harus diantar dengan kekerasan, dengus Nenek Gok. Gok poh-poh, mengapa engkau marah kepadanya? Apakah engkau takut ketahuan siapa dirimu ini seru pertapa pedhong? Sebenarnya hal itu tak penting. Siapa diriku boleh saja kalian ketahui karena toh kalian sebentar lagi akan tinggal di taman pahlawan sia-sia. Jika begitu, engkau mengakui kalau li ema itu adalah hengka sendiri, bukan seru pertapa pedhong? Apa kepentinganmu dengan hal itu Nenek Gok balas bertanya? Tentu saja ada, sahut pedhong, apa kepentinganmu? Ketahuilah, Gok poh-poh, seru pertapa pedhong, aku adalah sahabat dari tongkuitik. Aku tak peduli dengan tongkuitik atau tongkosong atau tongbolong segala. Tak peduli tetapi engkau harus peduli. Peduli pun engkau harus peduli. Karena kedatanganku kemari adalah untuk hal itu. Oh baru kali ini ada seorang tetamu yang bertujuan lain dari lain dua tetamu, seru Gok poh-poh dengan nada mengejek. Setelah engkau jelas, kata pertapa pedhong, maka jawablah pertanyaanku secara jujur. Tergantung dari apa yang engkau tanyakan, sahut Nenek Gok. Mengapa engkau menganjurkan supaya Beng Jioklan menukarkan bayi perempuannya dengan bayi lelaki dari tongkiancu? Apa hubunganmu dengan tongkiancu? Dia adalah puteri dari sahabatku tongkuitik. Wajar, kata Nenek G3K, Beng Jioklan adalah istri kedua. Untuk merebut cinta dan pengaruh dari suaminya, dia harus mempunyai anak laki dua. Dan ternyata Beng Jioklan berhasil merebut kasih sayang suaminya, bukan? Memang, jawab Nenek Gok, LN Siulam lebih mencintai Beng Jioklan daripada tongkiancu. Mana lebih dulu yang menjadi istri In Siulam, kata Pertapa Pethong, tongkiancu atau Beng Jioklan? Tentu saja tongkiancu. Apakah tongkiancu tahu kalau suaminya mengambil Beng Jioklan sebagai istri juga? Tongkiancu menyetujui bahkan menganjurkan suaminya supaya memperistri Beng Jioklan. Jika begitu jelas Beng Jioklan itu seorang wanita yang tak tahu budi. Air susu yang diberikan tongkiancu telah dibalas dengan air tuba oleh Beng Jioklan. Jangan menuduh senakmu sendiri, Pertapa Gombal terak Nenek Gok, mana engkau dapat mengetahui hati wanita? Tahukah engkau apa sebab tongkiancu mengidinkan bahkan menganjurkan suaminya mengambil istri lagi? Pertapa Pethong tertegun lalu berkata, memang aku tak tahu apa tujuannya. Tetapi bukankah hal itu menunjukkan kebesaran hatinya sebagai seorang istri? Gombal teriak Nenek Gok, yang jelas sudah 10 tahun menikah dengan Insulem, Tongkiancu belum punya anak. Agar suaminya jangan marah dan tetap dapat dimilikinya maka dia pun menganjurkannya supaya mengambil istri lagi. Jadi Beng Jioklan itu hanyalah sebagai alat untuk tujuan tongkiancu, mengerti? Tetapi mengapa Beng Jioklan menukarkan bayinya dengan bayi Tongkiancu Pertapa Pethong masih tak puas? Beng Jioklan tahu kalau dirinya diperalat oleh Tongkiancu maka dia pun tak mau kepalang tanggung untuk merebut kekuasaan pada rumah tangga Insulem. Bohong teriak Pertapa Pethong, jangan engkau menggombalkan Tongkiancu tetapi menjunjung Beng Jioklan di atas kepalamu. Kurasa, menilik Beng Jioklan itu seorang wanita cantik dan berilmu silap tinggi, tak mungkin dia mau menjadi istri kedua dari Insulem kalau tak mempunyai tujuan tertentu. Benar tiba-dua terdengar sebuah suara yang tandas. Yang jelas bukan dari Pertapa Pethong maupun Cok Antijin. Nenek Gok dan Pertapa Pethong terkejut. Serempak mereka berpaling dan dari balik gerumbul pohon tampilah seorang lelaki setengah tua yang mengenakan dandanan sebagai seorang sastrawan. Apa yang dikatakan saudara Pertapa ini memang benar. Beng Jioklan mempunyai tujuan untuk merebut pusaka dari Insulem. Bukankah hayah dari Insulem itu bernama Inliat dan L.N.liat itu sutit, murid keponakan, dari Tiacitinjin. Ha, ha, si ular cantik Liguat Gok dapat meracuni Tiacitinjin dan merampas tongkat pusaka Tiacitinjin yang tetapi Liguat Gok akhirnya mati dipaksa minum racun oleh Inliat. Tongkat pusaka itu jatuh ke tangan Inliat dan lalu diwariskan kepada puteranya si Insulem itu. Siapa engkau bentak nenek Gok? Hoiha, saudara Tiacitinjin, kenapa engkau duduk terpekur seperti patung? Tiba dua sastrawan itu berteriak kaget melihat di halaman itu terdapat seorang lelaki tengah duduk pejamkan matu seperti sebuah patung. Tampak Tiacitinjin membuka matu dan berseru, Oh, Kotaijin, engkau! Ah, jangan menyebut Kotaijin, kata sastrawan itu. Saudara Tiacitinjin, engkau kenapa? Aku lengah dan termakan pepukulan Bu Heng Sinkeng dari nenek jahat itu. Untung aku masih membawa lengtan yang manjur, kata Tiacitinjin seraya berbangkit. Pat Hong Chinjin inilah saudara Ko Chai Seng yang pernah kukatakan itu, serunya kepada pertapa Pat Hong. Ko Taijin, maaf, aku tak tahu, kata Pat Hong Chinjinjin seraya memberi hormat. Dari Ko Antijin, pertapa itu mendapat keterangan bahwa Ko Chai Seng dan Suto Kiat adalah orang kepercayaan dari Terguan Panglima Kerajaan Cheng. Kalau dapat berkenalan dengan Ko Chai Seng atau Suto Kiat, tentu akan mudahlah untuk mendapat kedudukan. Ah, harap Chinjinjin jangan merendah. Aku ini sahabat dari Ko Antijin, kata Ko Chai Seng. Setelah gagal dalam pertempuran dengan rombongan Tong Kui Tik, In Hang dan Wan Ong Kui, dengan menderita luka karena telapak tangannya ditusuk dengan tusuk kundai oleh Hon Bing, terpaksa Ko Chai Seng beristirahat untuk beberapa waktu. Setelah sembuh, barulah dia keluar lagi menjalankan tugas, menyusup ke daerah yang masih dikuasai Kerajaan Beng, untuk mengacau, memecah belah dan terutama untuk mempengaruhi kaum persilatan. Daerah Tionggoan supaya membantu Kerajaan Cheng, baka jilid sepuluh. Hai, kawananku caci teriak Nenek Gok yang mengkal karena orang berbicara sendiri, kalian di sini ini tetamu atau tuan rumah? Ho, jangan marah, Nenek penangis. Kami hanya pinjam waktu untuk berkenalan. Mengapa engkau begitu bernafsu, Ko Chai Seng tertawa. Apa maksudmu bentak Nenek Gok? Serahkan semua pusaka yang engkau rebut dari Beng Giyoklan, istri Insulam itu, kata Ko Chai Seng. Hektometer, permintaan yang latah dari orang dua yang menjadi penghuni taman pahlawan sia-sia, seru Nenek Gok. Sejenak mengerut dahi, ia berkata pula, perlu apa engkau meminta pusaka itu? Kalau memang beralasan, akan ku pertimbangkan. Pusaka itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan negara. Di tanganmu seorang nenek yang sudah hongkang-hongkang di tepi liang kubur, pusaka itu tiada gunanya. Maka lebih baik engkau serahkan saja pusaka itu kepadaku. Nanti ku berimu uang yang dapat engkau nikmati pada masa hari tuamu. Tanda petik. Aku tidak butuh uang tukas Nenek Gok, hanya satu keterangan dari mulutmu. Engkau katakan pusaka itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan negara. Itu benar. Aha, ternyata penilaian ku keliru. Engkau seorang nenek yang sadar dan berjiwa besar, puji kocai seng. Tetapi rakyat dan negara manakah yang hendak engkau bantu dengan pusaka itu, serui Nenek Gok. Lo, masakan hal itu perlu kuterangkan lagi. Sudah tentu perlu, sahut Nenek Gok, karena sekarang ini ada dua negara yang sedang berperang, kerajaan Beng dengan kerajaan Ceng. Engkau hendak membantu siapa? Kocai seng tertegun. Ia harus hati dua menjawab pertanyaan itu. Setelah merenung sejenak ia berkata Gok Poh Poh, engkau sendiri merasa sebagai rakyat yang mana? Rakyat Beng, sahut Nenek Gok, tetapi aku tak senang dengan Raja Beng yang tak mau mengurus rakyat dan negaranya itu. Metu kocai seng berkilat-kilat ke lembira bagus Gok Poh Poh. Aku pun juga berpenderian begitu. Raja Beng tak pantas lagi menjadi raja dan harus diganti dengan Raja Ceng. Dan engkau hendak menggunakan pusaka itu untuk membantu kerajaan Ceng tanya Nenek Gok. Bukankah penderian Gok Poh Poh juga demikian? Aku bertanya kepadamu, engkau yang harus menjawab, bukan aku bentak Gok Poh Poh. Rasanya kerajaan Ceng akan membawa perubahan baik kepada rakyat semua. Bagus, seru Nenek Gok, sayang aku sudah tua. Bukankah kau bekerja pada Kerajaan Ceng? Menduga bahwa Nenek itu tentu berfihak kepada Kerajaan Ceng maka menyahutlah kocai seng dengan-dengan tegas, ya. Bagus, seru Nenek Gok, kalau begitu engkau layak menerima tongkat pusaka itu. Tetapi layang. Mengapa kocai seng terbeliat? Engkau harus memenuhi syarat lebih dulu. Apa syaratnya tinggalkan kepalamu? Kocai seng terbeliat kaget, apa katamu? Tinggalkan batang kepalamu. Lo, aneh, bukankah engkau menyetujui pendirian untuk membantu Kerajaan Ceng? Tanyakan kepada kedua koncomu itu. Apakah dalam pembicaraan tadi aku pernah mengatakan begitu? Engkau memusuhi Kerajaan Ceng? Apakah aku mengatakan begitu? Itu balas Nenek Gok. Lah habis apa maksudmu meminta batang kepalaku? Itu kocai seng mulai hilang kesabarannya. Setiap manusia yang hendak menginginkan tongkat pusaka itu, harus meninggalkan batang kepalanya. Lebih dua kalau dia seorang budak Kerajaan Ceng, dia harus meninggalkan seluruh tubuhnya juga. Jelas? Merasa dipermainkan si Nenek, seketika sastrawan kocai seng marah. Nenek gila, engkau kira hari ini engkau masih dapat bersikap seperti raja? Hektometer, ketahuilah, jika engkau mau menyerahkan dengan baik dua, aku sih masih dapat memintakan pengampunan kepada kedua sahabat ini supaya engkau diberi hidup. Tetapi kalau engkau menulak, terpaksa akan kami sembelih. Bangsat, hayo majulah kalian bertiga teriak Nenek Gok. Tunggu teriak pertapa Pethong, aku masih hendak bertanya kepadamu Gok Poh Poh. Soal apa? Apakah si Ahok itu putra Tong Yancu yang engkau tukar dengan bayi perempuan dari Beng Gioklan itu? Tanya Pethong Chinjin. Waktu masih di dalam pondok sebenarnya Gok Poh Poh juga sudah mendengar langkah kaki kedatangan Coan Tijin dan Pethong Chinjin. Pun pembicaraan kedua orang itu dapat didengar jelas. Ia terkejut ketika mendengar Coan Tijin mengatakan telah menangkap seorang pemuda bernama Ahok yang mengaku cucu dari Nenek Gok. Aneh, pikirnya. Bukankah Ahok sudah berada di rumah? Memang dalam alam pikiran Nenek itu, Huruhara itu adalah si Ahok. Bukan serunya menjawab pertanyaan Pethong Chinjin. Lalu siapa namamu? Perlu apa engkau harus tahu? Gok Gok Poh, menurut katamu tadi, hari ini engkau akan menjadikan kami bertiga penghuni taman pahlawan sia-sia. Sebagai salah seorang calon penghuni tamanmu itu, apakah engkau tak memberi kelonggaran kepadaku? Apakah engkau masih khawatir? Aku nanti menjadi penghuni yang penasaran karena keinginanku tak engkau kabulkan? Nenek Gok diam merenung pikir dua permintaan pertapa itu juga beralasan. Bukankah sebentar lagi mereka akan mampus? Mengapa aku takut memberitahu kepadanya? Pikir Nenek itu. Tetapi karena mendengar kata dua Coan Tijin yang telah menangkap seorang pemuda bernama Ahok, Nenek Gok bersangsi. Dia harus menyelidiki hal ini tetapi sekarang tiada waktu. Agar anak itu jangan menderita siksaan dari Coan Lijin, lebih baik sekarang dia membohong. Dia bernama Ahok, di mana dia sekarang? Cukup bentak Nenek Gok, engkau tahu namanya itu sudah cukup. Di mana dia berada, toh nanti setelah engkau menjadi penghuni taman pahlawan sia-sia, arwah bukan dapat gentayangan mencari anak itu. Kedatangan Coan Tijin dan Pat Hong Chinjin serta munculnya Ko Chai Seng di halaman itu diketahui semua oleh Huru Hara dan Ahlyong yang juga sudah bangun. Keduanya bersembunyi di balik gerumbul pohon. Keduanya mendengar jelas semua pembicaraan yang berlangsung antara Nenek Gok dengan ketiga pendatang itu. Waktu Ko Chai Seng menelanjangi asal usul Nenek Gok, Huru Hara dan Ahlyong terkejut kini keduanya baru tahu bahwa Nenek itu dulu bernama Li Uma, menjadi pelayan dari Beng Giok Lan, istri kedua dari tokoh ternama Insul Lan. Li Uma telah menukar bayi lelaki yang dilahirkan Tong Yan Chu dengan bayi perempuan yang dilahirkan Beng Giok Lan. Kemudian Li Uma itulah yang merebut tongkat pusaka dari Insul Lam. Dan ketika terjadi tanya-jawab antara Luma, sekarang Nenek Gok dengan Ko Chai Seng. Ahlyong terkejut. Selaka, diam dua Ahlyong berteriak dalam hati, bukankah dulu Nenek pernah mengatakan bahwa sebenarnya aku lebih baik memakai nama Ahmo daripada Ahlyong. Tetapi nanti saja setelah tepat pada hari ulang tahunku yang ke-10, namaku Ahlyong itu akan diganti dengan Ahmo. Jika begitu, aku inilah dari Tong Yan Chu yang ditukar itu. Oh, makanya Nenek itu bengis sekali kepadaku, pikir Ahlyong lebih lanjut. Serentak perhatiannya pun tertuyuk pada Pertapa Pet Hang yang mengaku sebagai sahabat orang yang bernama Tong Kuitik. Siapakah Tong Kuitik itu? Ah, kalau ibuku bernama Tong Yan Chu, apakah Tong Kuitik itu bukan ayahnya Ahlyong menimang lebih lanjut? Mengapa Pertapa Pet Hang itu hendak mencari aku? Apakah sahabatnya yang bernama Tong Kuitik yang minta tolong kepadanya untuk mencarikan aku? Makin bergolak hati Ahlyong setelah mencapai pemikiran begitu. Seketika timbul rasa benci kepada Nenek Gok. Karena tingkah jahat Nenek itulah maka dia, Ahlyong, sampai hidup terlunta-lunta berpisah dari kedua orang tuanya. Hai, tunggu Pertapa karena tak kuat menahan gejolak hatinya tiba dua Ahlyong menjerit dan terus keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung lari ke halaman. Huruhira terkejut. Anak itu tak bilang apa dua terus lari. Ah, celaka anak itu, pikir Huruhara. Terpaksa dia pun keluar dari balik gerumbul pohon, menyusulah Liyong. Nenek Gok, benarkah dulu engkau yang merampas aku dari mamaku Ahlyong menghadap Nenek Gok dan bertanya. Setan cilik, pergilah, jangan mengacau di sini bentak Nenek Gok seraya ayunkan tongkatnya hendak mengebuk. Tetapi secepat itu Huruhara sudah menarik tubuh Ahlyong ke belakang. Hai, apakah engkau yang bernama si Ahmo itu, nak teriak Pethang Chinjin serentak? Ya, sahup tahmyong, siapa engkau? Aku Pethang Chinjin sahabat baik dari engkongmu Tong Kuitik. Apakah aku juga orang si Tong tanya Ahlyong pula? Benar, engkau sebenarnya putra dari Tong Yancu yang ditukar dengan bayi perempuan oleh Nenek Jahat itu. Dimana mamaku dibunuh Nenek Gok, ayahku? Juga diracuni Nenek Setan itu tidak teriak Nenek Gok. Ahlyong jangan percaya omongannya. Engkau bukan putra dari Tong Yancu. Jangan menjilat ludahmu lagi, Nenek, seru Pethang Chinjin, Ahmo, mari engkau ikut aku. Akan kuantarkan engkau kepada engkongmu Tong Kuitik. Huruhara membisiki beberapa patah kepada Ahlyong dan anak gundul itu segera melengking, tidak sudi. Aku dapat mencarinya sendiri. Ahmo, mengapa engkau tak mau ikut aku teriak pertapa Pethang? Engkau ku ini mengatakan, kata Ahlyong neraya menunjuk Huruhara, engkau seorang budak kerajaan Cheng. Bagus, Ahlyong, seru Nenek Gok memuji, jangan sudi ikut dia. Apalagi sebentar lagi dia juga sudah mampus. Tetapi aku juga tak mau tinggal di sini lebih lama, Nenek, seru Ahlyong. Lo, mengapa Nenek Gok terkejut? Karena engkau telah menganiaya mamaku dan aku, tetapi bukankah aku telah merawatmu sampai besar? Ya, benar, kata Ahlyong, karena itu aku pun tak mau menuntut balas kepadamu kecuali hanya pergi dari sini. Bocah eh dan engkau bentak Nenek Gok, engkau bukan anak Tong Yancu, engkau. Jangan percaya Ahmo, teriak pertapa Pak Hong, engkau memang putra Tong Yancu. Karena aku menerima permintaan tolong dari engkongmu Tong Kuitik, aku akan mengantarkan engkau kepadanya. Apa engkau tuli teriak Ahlyong, tak tak sudi ikut pada orang yang menjadi budak kerajaan asing. Suka tak suka engkau harus ikut aku teriak Pat Hong Chin Jin seraya menyambar Ahlyori tetapi anak itu cepat loncat mundur. Bahkan pada saat itu Nenek Gok pun menampar ke arah Pak Hong. Peristiwa yang diderita Coanti Jin tadi, cukup diperhatikan Pat Hong Chin Jin. Ia tahu bahwa Nenek itu memiliki ilmu pukulan Bu Heng Sin Keng atau pukulan tanpa wujud. Maka diam dua ia pun kerahkan tenaga untuk menyongsong. Des, terdengar letupan pelahan macam api di siram air. Tubuh Pat Hong tergetar dan kaki mengisar setengah langkah ke belakang. Pat Hong Chin Jin atau pertapa delapan penjuru itu karena hanya menggunakan enam bagian tenaga sakti Pat Hong Sin Keng, harus menderita sedikit. Diam dua ia terkejut akan kesaktian tenaga Bu Heng Sin Keng Nenek Gok. Coanti Jin si manusia serbatau menghampiri ke samping koca iseng dan membisiki beberapa patah kata. Tampak sastrawan Ahly tutup jalan darah itu mengangguk. Jin Jin, silakan membawa anak itu dan aku bersama ko Heng yang akan membereskan Nenek Iblis ini, seru Coanti Jin kepada pertapa Pat Hong. Baik, kata pertapa Pat Hong seraya maju hendak menangkap Ahlyong. Huruhara maju menghadang dan mendorong pertapa itu. Pertapa Pat Hong terpental sampai dua langkah. Dia terkejut sekali, siapa engkau bentaknya? Aku adalah engkau anak ini, sahut huruhara. Engkaunya pertapa Pat Hong kerutkan dahi, ngaco. Engkau, putera Tong Yen Chu hanya satu, mana dia? Mempunyai engkau lagi? Memang aku bukan pura Tong Yen Chu, tetapi aku sekarang menjadi engkau anak ini. Siapa yang melarang? Pat Hong Chin Jin terkesiap. Engkau, biarin aku saja yang menghadapinya, tiba dua Ahlyong berkata. Tetapi, kalau aku kalah, barulah engkau boleh turun tangan. Aku ingin latihan, kata Ahlyong. Huruhara mengangguk dan menyisi ke samping. Ahlyong melangkah maju, pertapa, aku mau ikut engkau apabila engkau dapat mengalankan aku dan engkauku ini. Baik, asal engkau tidak ingkar janji saja, sahut Pat Hong Chin Jin. Pikirnya, masakan anak kecil yang kepalanya, gundul dan hanya bagian atas dahi saja yang tumbuh rambutnya seperti kuncung, dapat lolos dari tangannya. Silakan mulai, seru Ahlyong. Pat Hong Chin Jin maju dan bergerak dengan, jurus hari mau menerkam kambing. Tetapi tiba dua Ahlyong menyelingap ke belakang dan menarik jubah pertapa itu. Jangan kurang ajar bentak Pat Hong Seraya berputar ke belakang dan menampar, berat, terdengar suara kain robek. Ternyata karena Ahlyong menerkam ujung jubah pertapa itu kencang dua dan pertapa itu berputar tubuh maka robeklah jubahnya bagian belakang. Bagus, adik, seru huruhara geli melihat pertapa itu menyeringai, nanti bagian muka aku yang merobeknya, biar dia bercelana saja tanpa jubah. Bagaimana kalau tali celananya ku tarik putus, engkau seru Ahlyong. Ah, jangan adik, seru huruhara, nanti semua orang akan lari. Tanda petik. Tetapi biarlah di dunia ini terdapat banyak orang yang tali celananya putus, jangan hanya aku sendiri, engkau. Sudah tentu Pat Hong Chin Chin malu sekali. Dia juga seorang tokoh persilatan kelas satu, seangkatan dengan Tong Kuitik. Jubahnya ditarik. Sampai robek dan dibuat bulan dua olok-olok oleh kedua anak itu, dia marah. Sebenarnya dia belum tahu siapa Ahlyong. Mengira kalau anak yang berambut kunjung itu tentu mudah ditangkap maka Pat Hong Chin Chin pun tidak menggunakan jurus dan tenaga yang hebat, akibatnya dia harus menderita robek jubah belakangnya. Bagus, anak kecil, engkau berani kurangi ajar kepada aku. Nanti akan kulaporkan kepada engkongmu, kata Pat Hong Chin Chin seraya mulai melancarkan serangan. Dia tak mau menggunakan pukulan karena kuatir akan meluka Ahlyong. Dia hanya menggunakan engjiao keng atau cengkerman Garuda, dikombinasi dengan siau kinna jiu atau ilmu menyambar senjata atau tangan kawan. Tetapi Ahlyong tidak semudah yang diperkirakan. Anak kunjung itu bagaikan seekor kelinci yang gesit. Huru haram lihat di tepi gelanggang dengan penuh perhatian. Sewaktu Ahlyong terancam bahaya, dia tentu akan memberi pertolongan. Sementara itu Coan Tijin si manusia serbatau dan sastrawan Ko Chai Seng pun sudah mulai bergerak menyerang nenek Gok. Rupanya Coan Tijin sudah memberi kisikan kepada Ko Chai Seng sehingga keduanya tidak menggunakan senjata melainkan dengan tangan kosong. Ko Chai Seng mengganti sepasang senjata pik dengan dua buah jari tangannya untuk memainkan ilmu tutuk lianhoan tiam kiyuhiat atau menutup sembilan jalan darah. Walaupun dia hanya dapat mencapai tataran dapat menutup enam jalan darah saja dan walaupun hanya menggunakan dua buah jari tangan, tetap lihainya bukan kepalang. Jika Ko Chai Seng menyerang dari muka maka Coan Tijin si manusia serbatau, menyerang dari belakang. Kedua tokoh itu tak menghiraukan soal tata susila persilatan. Mereka mengerubuti nenek itu. Dan nenek Gok itu memang membuktikan diri bahwa dia layak dikeroyok dua orang. Dengan tongkat Citya Chiang, dia dapat menghalau serangan dari muka dan belakang lawannya. Walaupun Ko Chai Seng berusaha untuk melobos dan menuluk tubuh lawan, begitu pula Jun Tijin dengan pukulan Motian Chiang atau pukulan Mencakar Langit yang kesaktiannya setaraf dengan pukulan Biat Gong Chiang atau pukulan Membelah Udara, namun keduanya tak mampu untuk menerobos dinding bayangan tongkat yang seolah menyelimuti tubuh nenek itu. Huruhara sempat pula untuk menyedapkan mata memandang ke arah pertempuran ketiga orang itu. Dia terkejut menyaksikan kepandaya nenek itu. Tiba-dua ia mendengar suara Ahliong berteriak, Hayo, Pertapa, kejarlah aku kalau mampu. Ketika Huruhara berpaling ternyata Ahliong memang sudah lari dan dikejar. Pat Hong Chin Jin, Hektometer, Setan Cilik, mau lari kemana engka seru Pertapa itu. Huruhara terkejut. Entah apakah memang si kuncung hendak main siasat atau memang benar dua tak tahan menghadapi Pertapa Pat Hong sehingga terpaksa lari tetapi pokoknya anak itu terancam bahaya maka Huruhara pun segera mengejar. Memang betapapun lihainya, Ahliong baru berumur 8-9 tahun. Dalam latihan dasar, dia memang sudah mencapai tingkat tinggi. Dia bertenaga kuat dan dapat menggunakan supit untuk menangkap nyamuk dan lalat, dapat menangkap ikan dengan tangan dan dapat juga memainkan beberapa jurusil musilat. Tetapi berhadapan dengan seorang tokoh semacam Pat Hong Chin Jin, sudah tentu dia harus kalah. Tetapi dengan dapat memberi perlawanan sampai berpuluh jurus, Ahliong cukup mengejutkan hati Pertapa itu. Lari Ahliong pesat sekali. Ternyata dia menuju ke hutan Pohon Siong. Tampaknya si kuncung itu dengan santai loncat kian kemari, bilu kanan-kiri tetapi Pat Hong Chin Jin tertegun memandang keadaan susunan Pohon Siong yang berada dalam hutan itu. Hektometer, Pohon Siong dalam hutan ini tampaknya bukan tumbuh secara wajar tetapi memang ditanam secara teratur, sejenak Pat Hong Chin Chia menimang-nimang. Hai, Pertapa, mengapa berhenti? Hayo, kejarlah aku teriak Ahliong mengejek. Kalau tak salah, hutan Pohon Siong ini merupakan barisan Kyo Kyo Pat Kwa Tin. Setelah merenungkan beberapa jenak, Pat Hong Chin Chin menilai. Kyo Kyo artinya sembilan istana. Pat Kwa artinya siku delapan dan tin artinya barisan. Barisan sembilan istana delapan siku, demikian arti Kyo Kyo Pat Kwa Tin itu. Pat Hong Chin Chin juga tahu tentang ilmu barisan. Namun terhadap Kyo 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 Pat Kwa Tin, dia memang agak tak begitu faham. Baik, setan cilik, tunggulah Kuringku Sengkau katanya seraya terus melangkah maju. Dengan hati, hati sekali dia melintasi setiap Kiong, istana, yang mempunyai bentuk segi delapan. Siap Pat Hong Chin Chin memasuki barisan Pohon Siong. Huruhara pun tiba. Dia tahu Pohon Siong, huruhara pun tiba. Dia tahu apa sebenarnya hutan Pohon Siong itu. Melihat Pat Hong masuk ke dalam hutan untuk mengejar Ahliong, huruhara pun terus mengejar. Beberapa saat kemudian, dia menjerit kaget, Hai mengapa aku masih tetap berada di sini? Ternyata walaupun dia lari tetapi akhirnya masih tetap berada di gunduk Pohon Siong bentuk segi delapan. Sedang Pat Hong Chin Chin makin lama makin jauh. Dia berusaha lari lagi, ah kembali dia tiba di tempat. Semula lagi. Berulang kali ia mencoba namun jalanan yang mengitari gerumbul Pohon Siong itu tetap kembali ke tempat semula. Aneh, mengapa pertapa itu dapat menyusup makin ke dalam sedang aku tetap berada di tempat ini saja? Ia bergumam seorang diri. Diperiksanya jalan itu tetapi tak ada yang aneh. Akhirnya ia mendapat akal. Segera ia manjat ke atas sebatang Pohon Siong. Dari puncak Pohon itu ia memandang ke sekeliling penjuru. Celaka, kemanakah anak itu? Dan pertapa itu juga tak kelihatan, katanya seorang diri. Dia benar dua heran. Dan serentak timbulah dogaan lain, Hai, jangan dua anak itu sudah tertangkap si pertapa, celaka. Dia segera meluncur turun, hektometer, Karena engkau maka aku sampai kehilangan jejak ahliong ia menuding dan memaki gerumbul Pohon Siong di hadapannya, hektometer, engkau memang perlu dihajar. Dia terus menyingsingkan lengan baju dan kepakan tinju. Pada saat hendak menghantam, tiba-dua ia teringat akan pedang pandak yang didapatnya di dasar telaga kaca. Uh, celaka, pedang itu masih ketinggalan di kamar. Karena marah, rupanya penyakit linglung huru harangot. Dia lupa tujuannya untuk menyusulah liong. Saat itu pikirannya hanya tertumpah untuk membabat gerumbul Pohon Siong saja. Segera dia lari keluar dari lingkungan gerumbul Pohon Siong dan terus menuju ke pondok penginapannya. Celaka selekas melangkah masuk ia menjerit kaget karena melihat cek tai, tempat lilin, sudah dekat di tepi meja. Padahal lilinnya masih menyala terang. Kalau bergeser sedikit lagi, tentulah cek tai itu akan jatuh menumpah ke tempat tidurnya. Kasur tentu akan dimakan api dan kasur itu pun tentu akan timbul kebakaran. Hektometer semirono sekali si kuncung ahliong. Masakan menaruh tempat lilin di tepi meja, buru dua ia memindah cek tai yang terbuat dari besi itu ke tengah meja lagi. Hayat kembali dia berteriak, kaget ketika memandang ke dinding. Pedang itu ia gantung pada sebuah paku di dinding papan. Tetapi sekarang pedang itu tidak bergelantung lagi melainkan melekat pada paku itu. Eh, mengapa berat waktu hendak mengambil, pedang itu terasa melekat sekali pada paku, uh, akhirnya ia dapat juga menarik pedang itu tetapi berikut dengan paku pun terlepas dari dinding papan. Dan setelah ditarik barulah paku itu mau lepas. Huru hara heran. Di bawahnya pedang itu ke meja. Ia hendak memeriksa. Tetapi waktu didekatkan pada cek tai lilin, tiba dua cek tai itu bergerak meluncur dan melekat pada pedang. Ah, apakah pedang ini mempunyai daya tarik yang kuat? Tanda tanya pikir huru hara. Ia coba mendekatkan pada cek tai lilin dan ih, cek tai itu pun meluncur datang. Wah, celaka, kalau pedang ini tak diberi tutup, tentu akan menyerdot barang dua kaki nanti. Sekali lagi ia mendekatkan pedang itu pada dinding papan ternyata tidak melekat. Pada meja juga tidak mau lekat. Oh, kalau begitu, pikirnya, pelang ini tidak menyedot bangsa kayu melainkan hanya logam besi saja. Kemudian timbul pikirannya lagi mengapa pedang ini telanjang? Ah, kemungkinan tentu ada tutupnya. Apa tutupnya tidak ketinggalan di dasar telaga? Cepat sekali haru hara mengambil keputusan. Ia segera tinggalkan pondok dan menuju ke telaga kiati atau telaga kaca. Telaga itu sudah tampak dari kejauhan. Malam ii walaupun rembulan pudar tetapi langit bertabur bintang. Tiba-dua ia dikejutkan oleh suara berisik mirip orang berkelahi. Setelah melintas gerumbul pohon, ia pun dapat memandang bebas ke arah telaga, tetapi seketika itu ia terkejut ketika melihat Ahlyong sedang diserang pertapa pedang. Dan sebelum ia sempat berteriak memanggil Ahlyong, tiba-dua pertapa itu membentak sekeras-kerasnya, jangan kurang ajar, setan cilik. Ih, Ahlyong menjerit dan tubuhnya melayang jatuh ke dalam telaga. Melihat itu huru hara gugup sekali dua kali ia mengayun tubuh, huru hara melayang menerkam petang cincin pertapa keparat, engkau berani mencelakai adikku. Pertapa itu terkejut. Cepat ia songsongkan sebelah tangannya untuk menghalau. Tetapi dia menjerit kaget ketika dilanda oleh arus tenaga tolak yang hebat. Dia terlempar sampai setombak jatuhnya. Untung dia masih dapat berjumpalip tan dan berdiri tegak. Pertapa Jahanam, mampuslah engkau teriak huru hara seraya menghantam pula. Petang cincin terkejut. Dia berusaha untuk menangkis dengan mengerahkan segenap sisa tenaganya, wah. Kembali dia terlempar satu setengah tombak dan huak, mulutnya muntah darah. Serentak dia terus lari ke dalam hutan, sambil mendekap perutnya. Huru hara hendak mengejar tetapi tiba dua dia mendengar suara keras macam kerbau menguak. Ketika berpaling ia terkejut. Dilihatnya seekor kerbau bule, putih, tengah berlari menuju ke telaga dan terus terjun ke dalam telaga itu. Huru harap pun serentak teringat bahwa Ahlyong masih berada dalam telaga. Dia batalkan maksudnya hendak mengejar petang cincin dan terus loncat ke dalam telaga juga. Karena air telaga bening seperti kaca, ia melihat Ahlyong sedang bergeliatan di dasar telaga. Cepat ia menyelam dan menarik tubuh anak jitu ke permukaan air, lalu dia berenang menyeret tubuh anak itu. Tepat pada saat itu kerbau bule pun tiba. Rupanya huru hara mengerti akan maksud binatang itu. Kerbau bule itu tentulah kerbau kesayangan Ahlyong. Binatang itu hendak menolong tuannya. Maka dinaikannya tubuh Ahlyong ke punggung kerbau bule itu dan mereka segera berenang ke tepi. Setelah naik ke daratan, huru hara membopong tubuh Ahlyong dan diletakkan di bawah pohon. Ahlyong tingsan. Karena termakan pepukulan petang cincin, napas anak itu sesak dan ketika tercebur ke dalam air, dia tak dapat berbuat apa dua kecuali bergeliatan. Tetapi karena terminum banyak air, akhirnya hilanglah tenaganya. Dan Ahlyong pun tenggelam di dasar telaga. Sebenarnya diadapat berenang tetapi karena menderita luka dalam pada pernapasannya, tenaganya pun lunglai. Kerbau itu menguak lagi lalu menggigit leher baju Ahlyong, diangkat dan dijungkirkan ke bawah. Huak-huak berulang kali dari mulut Ahlyong yang kepalanya. Terjungkir ke bawah itu, memuntahkan air. Huh, aku kalah pintar dengan kebau, gerutu huru hara dalam hati. Kerbau bule itu meletakkan tubuh Ahlyong ke tanah lagi lalu menjilat-jilat muka anak itu. Tak berapa lama Ahlyong merintih dan bergeliatan lalu membuka mata. Oh, engkau bule, engkau menolong aku? Ahlyong teriak huru hara. Oh, engkau engkohok? Ahlyong berusaha untuk duduk tetapi dia tampak meringis kesakitan. Apakah engkau terluka? Tanya huru hara. Mungkin, sahup tahmyong, dadaku terasa nyari kalau bernapas. Jangan khawatir, aku punya pil yang manjur. Seru huru hara seraya merogoh ke dalam baju dari mengeluarkan sebuah botol putih. Ia menuang dua butir pil warna merah dan suruh Ahlyong minum. Ahlyong percaya penuh pada huru hara tanpa banyak tanya lagi dia terus meminumnya. Beberapa saat kemudian ia rasakan dadanya longgar dan napasnya pun lancar lagi. Terima kasih lengkohok. Apakah engkau yang menolong aku tadi? Bukan hanya aku saja, juga kerbau bule ini. Apakah ini kerbau kul yang engkau ceritakan itu? Ahlyong mengiakan. Ahlyong, mengapa engkau berada di tepi telaga tanya huru hara. Ahlyong bercerita. Ia memang hendak mancing pet hang cinjin supaya masuk ke dalam barisan kiyo kiyong pet kuatin pohon siong. Ternyata pertapa itu mampu melintasi barisan pohon dan tetap mengejar aku. Aku bingung dan melarikan diri ke telaga. Pikirnya, kalau memang terpaksa aku akan terjun ke dalam telaga saja untuk menghindari kejaran pertapa itu. Oh, desuhuruhara. Tetapi sebelum aku sempat loncat ke dalam telaga, pertapa itu sudah tiba dan terus menerkam. Aku nekat, engkohok. Dekat bagaimana? Aku menyelingap ke belakangnya dan menarik tali celananya biar putus. Huh huru hara terbelalak, perlu apa engkau hendak menarik tali celananya? Biar putus dan celananya melorot, oh, lalu? Dia tentu malu dan lari. Ha, 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 huru hara tertawa mengakak, menjaga engkau masih teringat peristiwa itu saja, Ahlyong. Biarlah, kata Ahlyong, aku benar dua tak puas kalau hanya aku sendiri yang celananya melorot. Aku menghendaki lain dua orang juga. Makin banyak makin baik supaya aku dapat teman. Lalu bagaimana pertapa itu waktu hendak engkau tarik tali celananya? Dia berputar tubuh dan menghantam aku terlempar jatuh ke dalam telaga. Huru hara teringat. Waktu ia datang dan menghantam, pertapa itu hanya menangkis dengan sebelah tangan. Dan ketika melarikan diri pertapa itu juga mendekap perutnya, uh, ha, 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 tentulah karena talinya putus ditarik Ahlyong, pertapa itu khawatir celananya melorot. Maka dia mendekap kencang dua, huru hara tertawa. Ahlyong, mari kita tengok Nenek Gok yang sedang bertempur dengan kedua orang tiu, kata huru hara pula. Tiba di halaman pondok kediaman si Nenek ternyata keadaannya sunyi senyap. Nenek Gok dan kedua lawannya itu sudah tak kelihatan lagi. Hai, kemanakah mereka seru huru hara? Tiba-tiba si bule menguap dan lari menghampiri ke sebuah gerumbul. Dia menyusup ke dalam gerumbul itu dan keluar lagi dengan menggigit leher baju seorang wanita tua. Hai, Nenek teriak Ahlyong seraya menghampiri. Memang benar tubuh wanita tua yang diletakkan di tanah oleh si bule itu, tak lain adalah Nenek Gok. Tetapi Nenek itu sudah tak berfernyawa lagi. Muka dan tubuhnya berubah hitam warnanya. Ah Nenek ini tentu kena racun, kata huru hara, tentulah kedua kaki tangan Cheng itu menggunakan senjata beracun untuk membunuhnya. Memang dugaan huru hara tepat. Karena tak dapat mengalah Nenek Gok, coanti jin si manusia serba tahu menabur Nenek itu dengan bubut putih. Bubuk itu memang tak mampu menembus lingkaran sinar tongkat Nenek Gok. Tetapi ketika terhantam tongkat, bubuk itu meletus dan menghamburkan asap tebal menghadapi asap, tongkat si Nenek tak berdaya menghalau. Padahal asap itu mengandung racun ganas. Sesaat Nenek Gok menyedot asap itu, kepalanya segera terasa pusing, gerakan tongkatnya pun mengendor. Pada saat itulah tenaga sakti Mo Tian Chiang dari coanti jin berhadap menghantam punggung si Nenek sehingga Nenek itu terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan diri. Ko Chai Seng menyelesaikannya dengan sebuah tutukan pada ulu hati. Seketika putuslah nyawa Nenek itu. Namun sebelum ia menghembuskan napas yang terakhir, secara tak terduga-duga oleh Coanti Jin yang maju menghampiri, Nenek Gok berhasil menamburkan jarum beracun ke arah Coanti Jin. Coanti Jin terkejut dan berusaha menghindar. Memang dadanya selamat sehingga dia tak sampai mati tetapi lengan kirinya tersambar jarum beracun itu juga. Coanti Jin merasa betapa cepat racun jarum itu bekerja. Maka tanpa ayah lagi, dia terus dicacabut pedang dan mengutungi lengan kirinya sendiri. Kemudian melumuri obat Kim Jong San minta tolong Ko Chai Seng untuk membalut. Setelah merampas tongkat si Nenek, kedua orang itu pun segera pergi. Mana tongkat tiba dua ahli yang bertiak lalu lari untuk mencari ke dalam gerumbul tetapi tak berhasil. Percuma, seru huru hara, tentu sudah dibawa kedua penjahat itu. Sekarang kita kubur dulu Nenek ini. Setelah itu baru kita nanti pikir lagi bagaimana care untuk merebut kembali tongkat itu. Demikian mengingat Nenek itu sudah merawatnya beberapa tahun, ahli yang segera membuat liang dan mengubur mayat Nenek itu. Saat itu hari pun sudah fajar. Huru hara mengajak ahli yang masuk ke dalam pondok untuk beristirahat. Ahli yang, bagaimana kehendakmu? Apakah engkau tetap tinggal di sini? Tanya huru hara. Tidak engkau, aku hendak mencari empeku yang bernama Tong Kuitik itu, kata ahli yang. Bagaimana dengan pondok ini? Biarkan sajalah. Lalu si bule. Ahli yang menghela nafas. Ah, sejak kecil kerbau itu sudah ku pelihara. Walaupun kerbau tapi si putih itu lebih cerdas dari kerbau umumnya. Dia seperti mengerti apabila kuajak bicara. Lalu, bagaimana maksudmu akan ku bawa juga? Tetapi kemana engkau hendak mencari engkongmu itu? Entahlah kemana saja asal bisa ketemu. Huru hara temenung-menung. Entah bagaimana Iyar nerasa kasihan pada anak itu. Namun ia masih mempunyai banyak tugas yang belum selesai. Tiba dua ia. Titik teringat akan sumoainya yang masih berada di gunung. Ah, kalau sumoai tahu anak ini, dia tentu senang kalau mendapat adik. Aku sebat tangkera. Liuk sumoai juga sebat tangkera dan si kuncung ahli yang ini juga sebat tangkera. Tanda petik. Engkau ho, mengapa engkau termenung-menung? Tiba dua ahli yang menegur. Engkau belum pernah keluar kemana-mana. Bagaimana engkau hendak mencari engkong muhuru hara menghela nafas? Aku sungguh tak tegah melepas engkau, ahlong. Engkau lo mau kemana sih aku hendak mencari pamanku? Di mana? Kemungkinan besar dia ditawan oleh laskar rakyat yang menyerang kota Semkuan. Akanku mintanya kembali dari tangan mereka. Aku ikut, engkau. Ikut. Ah, berbahaya sekali, laskar rakyat tentu mengira aku seorang pengkhianat. Kemungkinan besar mereka malah akan menangkapku juga. Lo, aneh. Apakah engkau seorang pengkhianat? Huru hara gelengkan kepala. Dengan ringkas ia menceritakan peristiwa yang dialaminya ketika berada di gedung Tihau Kota Semkuan. Laskar rakyat tentu menganggap aku seorang pengkhianat karena menolong panglima Totai itu. Tetapi engkau kan tidak senang kepada Totai sebagai manusia, aku tak boleh membeli manusia. Sebagai seorang ksatria, aku harus menghormati seorang ksatria. Tetapi sebagai rakyat bank aku harus membunuhnya. Bagus, bagus, engkau. Aku ikut engkau, Hus, ikut apa? Ikut engkau mencari paman itu. Kalau ia sekar rakyat itu hendak menangkap engkau akan memberi keterangan kepada mereka. Huru hara geleng dua kepala namun dalam hati ia geli, pikirnya, dulu orang dua mengatakan aku ini seorang bloon. Tetapi mengapa sekarang aku merasa anak ini bloon? Apakah karena anak ini bloon maka aku lalu semibuh dari bloon? Apakah karena dia lebih bloon maka bloonku berkurang dan merasa tidak bloon? Engkau ho, tiba dua ahliong berlutut di hadapan huru hara, izinkanlah aku ikut engkau. Aku suka kepadamu, engkau ho. Aku akan menurut apa yang engkau perintahkan. Tersentuh juga hati huru hara melihat anak kunjung itu. Dia memang tak tegah melepas anak itu pergi mencari engkongnya sendiri. Baiklah, katanya, nanti setelah bertemu dengan pamanku, akan kuantarkan engkau pulang ke rumahku dulu. Di mana rumah engkau? Di puncak giyok linia. Tetapi apakah papa mama engkau tak marah kepadaku? Tanda tanya. Huru hara gelengkan kepala, aku sudah tak punya orang tua lagi. Lalu engkau tinggal dengan siapa? Apakah dengan paman itu? Tidak. Sahut huru hara, paman itu juga harus ku peroleh dalam perjalanan. Yang tinggal di gunung adalah sumo aiku. Engkau tahu arti sumo ai? Adik seperguruan. Perguruan apa? Perguruan silat. Wah, kalau begitu engkau lo tentu pandai main silat, ya? Huru hara gelengkan kepala, tidak. Aku tak suka belajar silat. Tidak suka belajar silat tetapi punya adik seperguruan. Aneh koma ahlion garuk dua rambut kuncungu ya. Huru hara tertawa. Lalu siapa yang jadi gurunya? Tanya ahlion. Almarhum ayahku. Oh, ayah engkau lo ini seorang guru silat yang pandai. Tanda tanya. Begitulah kata orang. Tetapi mengapa engkau tak mau belajar silat? Entah, aku sendiri tak tahu dan aku pun tak berani. Memaksa, memaksa siapa? Memaksa diriku sendiri. Siapa nama sumu ayengkau itu? Berapa umurnya? Dia laki atau perempuan? Besar mana dengan aku dan orangnya baik? Sudah, sudah ah miyong. Jangan rocos seperti hujan. Huru hara menyetopnya. Namanya Liok Sian Li. Umurnya tahun 2017an tahun. Besar dia dengan engkau. Dia seorang gadis koma. Mati ek aku, teriak Ahliong. Orang perempuan itu tentu galak. Contohnya seperti nenek itu, salah sedikit saja terus mengebuk. Huru hara tertawa, jangan khawatir, Ahliong. Dia tidak galak. Dia tentu gembira sekali mendapat adik seperti engkau. Sungguh. Wah, aku juga senang kalau punya tachi yang baik hati, teriak Ahliong. Baiklah, sekarang engkau boleh mengemasi apa yang hendak engkau bawa. Eh, mengapa sekarang engkau pakai baju monyetan begitu? Siyiyiyip, deh, apanya yang sip? Dengan pakai baju monyetan begitu, aku tak khawatir akan mengalami tali celana putus lagi. Huru hara tertawa, lagi dua soal itu. Tentu, sahub tahmiyong, itukan kehormatan kita, mana boleh ditontonkan orang. Sudahlah, cepat ambil barangmu, kata huru hara, dan mari kita segera berangkat. Tak berapa lama Ahliong keluar dengan membawa sebuah buntelan berisi pakaian. Di samping itu dia juga membawa sebatang tanduk kerbau. Loh, apa itu tegur huru hara? Tanduk si bule, kata Ahliong, dulu pernah tempat ini kedatangan seekor harimau. Aku lari ketakutan tetapi untung muncullah si bule. Dengan gagah berani bule menyerang harimau itu. Harimau itu dapat melukai punggung si bule. Si bule ngamuk. Dia menerjang harimau itu dan menanduk sekuat-kuatnya. Celaka harimau itu dapat menghindar terus melarikan diri sedang tanduk si bule kena pada batu besar. Sedemikian kuat si bule menanduk sehingga batu besar itu bergerak lalu bergelundungan ke dalam jurang. Sedang tanduk si bule juga putus satu. Buat apa engkau simpan tanduk itu buat peringatan saja. Wah, celaka tiba dua huru hara meloncat bangun. Kenapa? Tunggu sebentar, huru hara terus lari menuju ke telaga. Ah, untung masih di sini, ia memungut sebatang pedang pandak yang menggeletak di tepi telaga. Ternyata waktu mencebur ke dalam telaga untuk menolong Ahliong tadi, ia meletakkan pedang pandak itu di tanah. Dan waktu pulang ke pondok, dia lupa mengambilnya. Ini lho, aku lupa mengambil pedang yang ketinggalan di tepi telaga, kata huru hara. Oh, pedang yang engkau dapatkan di dasar telaga itu ya, sahut huru hara, pedang ini ternyata. Mengandung daya sedot yang luar biasa kuatnya. Nih, coba. Lihat, ia meletakkan pedang itu di meja dan cek tai lilin segera bergerak menghampiri dan terus melekat pada pedang. Ah, sama dengan tongkat nenek seru ala liong. Oh, apakah tongkat itu juga mengandung daya sedot huru hara terkejut? Tidak semuanya, hanya bagian ujungnya saja, lebih kurang sejengkal jari panjangnya. Ah tiba dua huru hara teringat mengapa ketika ditangkap si nenek, dia sama sekali tak berdanya seperti orang kehilangan tenaga. Kemungkinan karena daya dari tongkat itu. Mengapa engkau lok huru hara menceritakan pengalamannya ketika ditangkap si nenek? Benar, memang selain tongkat, juga kuku jari nenek itu telah dipasangi dengan besi yang dapat menyedot tenaga dalam orang. Ah liong membenarkan. Kini huru hara makin jelas apa sebab dia tak dapat melawan si nenek. Begini, ah liong, katanya, jika engkau tak keberatan, kasihkan itu kepadaku. Untuk apa? Akanku buat kerangka pedang ini, biar tak menyedot. Kurasa kalau diberi kerangka tanduk atau kayu, daya sedot pedang ini tentu berkurang. Ah liong menyerahkan tanduk itu. Dan mulailah huru hara melubangi tanduk itu untuk dijadikan kerangka pedang padat. Sejam kemudian, jadilah kerangka itu. Kini pedang pandak sudah mempunyai kerangka. Pedang itu memang terbuat dari besi semirani atau magnet. Tidak berapa tajam tetapi memiliki daya sedot yang ampuh sekali. Senjata rahasia yang dilontarkan musuh ataupun senjata lainnya, tentu akan tersedot melekat pada pedang itu. Bagus, engkohok, seru ah liong, lalu engkau namakan apa pedang itu? Iya, iya, kata huru hara, pedang ini juga perlu nama. Bagaimana kalau ku sebut peka kiam atau pedang? Tanduk putih? Bukankah tanduk si bula ini juga putih warnanya? Bagus, engkohok. Aku setuju seru liong. Setelah selesai semua, keduanya segera tinggalkan pondok itu. Di tengah jalan huru hara mengatakan bagaimana waktu hendak mengejar pertapa petang yang memburu ah liong, dia tersesat dalam hutan pohon siong, aku berlari tetapi tetap kembali ke tempat semula saja. Memang begitu, kata ah liong, hutan pohon siong itu sebenarnya dibentuk menurut sunan barisan Kyo Kyo Pat Kuatin. Kalau orang tak mengerti ilmu barisan, tentu tak dapat keluar dari hutan pohon siong itu. Oh, seru huru hara, makanya aku terus selalu berputar-putar saja. Apakah engkau tahu tentang ilmu barisan? Ah liong gelengkan kepala, tidak. Aku hanya dam dua memperhatikan apabila nenek masuk keluar dari hutan pohon siong itu. Ya, ampun tiba dua ah liong memekik ketika keluar dari sebuah tikung lereng. Kenapa? Itu si bule sudah menunggu di mulut jalan, seru ah liong seraya menunjuk ke muka. Memang di mulut jalan tampak seekor kerbau putih sedang mendekam. Bule, apa engkau mau ikut seru ah liong ketika tiba di muka kerbau itu? Guau kerbau putih itu menguak seraya berbangkit dan mendekati ah liong. Engkau ho, apakah bule boleh ikut tanya ati elong? Sebenarnya huru hara tak suka tetapi menilik betapa dekat hubungan batin antara si bule dengan ah liong, serentak teringatlah huru hara akan lelakonnya dulu ketika ia masih mempunyai piaraan anjing, monyet dan burung. Binatang piaraannya itu sudah tercerai berai entah kemana ketika ia mengalami beberapa peristiwa yang berbahaya. Sebagai orang yang tahu akan rasa sayang terhadap binatang piaraan, akhirnya huru hara meluluskan juga. Bule, lekas haturkan terima kasih kepada engkau ho, seru ah liong. Seperti mengerti bahasa manusia, kerbau putih itu terus menghampiri huru hara dan menguak seraya menghembus-hembus kaki huru hara. Baik, bule, asal engkau menurut perintah saja, kata huru hara. Begitulah mereka segera melanjutkan perjalanan menuju ke kota Semkuan. Tiba di pintu kota mereka dihentikan oleh beberapa prajurit. Aku hendak masuk kota, kata huru hara. Masuk kota? Ha, 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 beberapa prajurit itu tertawa mengakak. Mea Tageli melihat ketiga makhluk yang datang itu. Seorang pemuda dengan dandana nyentrik macam seorang pendekar kesiangan, seorang bocah laki berpakaian monyetan dan memelihara kuncung dan seekor kerbau bule. Mengapa tertawa tanya huru hara? Kalian ini makhluk dari mana saja? Apakah kalian mimpi seru salah seorang prajurit yang masih muda? Aku hendak masuk kota, apa tidak boleh seru huru hara? Tidak boleh mengapa. Kota ini dinyatakan sebagai tertutup. Huru hara terkejut. Bukankah dua tiga hari yang lalu kota itu sudah direbutlah syekar rakyat? Kalian ini prajurit mana tegurnya? Oh, engkau ini betul dua makhluk dari luar jagad seru prajurit itu, aku prajurit kerajaan Ceng. Oh, apakah kota ini sudah diduduki pasukan Ceng lagi ya? Siapa panglima yang memimpin pasukan Ceng di kota ini? Li Chiang Kun. Li Chiang Kun? Bukankah dia seorang hion? Ya, sahut prajurit itu, eh, mengapa engkau hendak masuk ke dalam kota ini? Aku hendak menemui pimpinan lasykar rakyat yang merebut kota ini tiga hari yang lalu. Oh, engkau anggauta lasykar rakyat bukan? Lalu mengapa engkau hendak menemui pimpinan mereka? Aku hendak minta pamanku yang ditawan mereka, silakan cari mereka tetapi kota ini sudah diduduki. Pasukan Ceng. Huruhaya mengajak Ahlyong tinggalkan tempat itu. Tetapi tiba dua salah seorang prajurit Ceng berseru, tunggu. Kenapa tanya Huruhara? Kalian boleh pergi tetapi tinggalkan kerbaumu itu, seru si prajurit. Apa katamu tegur Ahel, om? Tinggalkan kerbaumu itu. Sudah lama kami tak makan daging kerbau. Seluruh ayam dalam kota sudah habis kami tangkap. Tapi selama itu tak pernah kami mendapat kerbau. Kerbau ini hendak engkau sembelih seru Ahlyong, ya. Lebih baik engkau sembelih aku saja daripada kerbauku ini. Uh, siapa sudi makan dagingmu, kuncung? Hektometer, prajurit rakus, enak saja engkau hendak mengambil barangku. Akanku bayar dengan uang, seru prajurit. Ho, apa engkau mampu membayar berapa engkau minta? Seribu cil lemas murni, tidak boleh lebih juga jangan kurang. Engkau edan, kuncung teriak prajurit masakan seekor kerbau seharga begitu tinggi jika ku bayar dengan uang saja engkau sudah harus bersyukur. Kalau mau, aku dapat merampasnya, mengerti? Tidak mengerti sahutah Lyong. Apa yang tidak mengerti? Omonganmu, sahutah Lyong, mana ada orang mengambil kerbau seperti mengambil miliknya sendiri? Milik kakakmu apa bagaimana? Ini zaman perang. Prajurit yang menang perang berhak untuk mengambil apa saja yang disukainya, tahu. Tadak tahu bantah ah Lyong. Pokoknya, jangan coba dua mengambil kerbau ku ini, kecuali engkau berani membayar harga yang ku minta tadi, tahu. Setan cilik, engkau berani kepada prajurit bentak prajurit itu. Apakah prajurit itu raja aku yang berkuasa di sini? Silakan saja menguasai siapa yang mau engkau kuasai tetapi aku tidak mau. Kerbau ini milikku, kalau engkau mau mengambil, harus bayar menurut harga yang ku minta. Kalau mau mengambil dengan percuma, hektometer. Rupanya panas hati prajurit itu mendengar sikap dan ucap ah Lyong yang petentang-petenteng. Engkau mau melawan aku serunya. Kalau engkau memang hendak merampas kerbau ku, apa boleh buat, sahutah Lyong. Bagus, kuncung. Kalau engkau dapat mengalahkan aku, akan ku bebaskan engkau pergi membawa kerbau mu. Apakah omonganmu itu boleh dipercaya? Tentu, jawab prajurit itu, semua orang yang berada di sini menjadi saksinya. Ala, sudahlah Losan, tak perlu pakai janji segala. Kalau mau ambil kerbau itu, ambil saja masakan dia mampu berbuat apa kata kawan prajurit. Tidak, sahut prajurit yang dipanggil dengan nama Losan itu, aku harus menundukan si anak kuncung yang kemaki itu. Biar nanti dia menangis. Lekas, kita mulai, seru Ah Lyong Seraya pasang kuda-kuda. Nih, makanlah, seru prajurit Losan Seraya menambok gundul Ah Lyong. Tetapi cepat sekali pergelangan tangan prajurit itu disambar Ah Lyong lalu dipelintir, aduh. Prajurit itu menjerit kaget dan kesakitan sehingga terpaksa dia harus berputar tubuh dan tangannya masih dilekatkan ke belakang punggungnya oleh Ah Lyong. Hayo, coba engkau bergerak teriak bocah itu. Aduh, prajurit itu menjerit kesakitan mana kala. Dia coba meronta. Ternyata tenaga Ah Lyong amat kuat. Sekali. Mengaku kalah atau belum seru Ah Lyong. Merah pada muka prajurit itu. Tiba-dua ia ayunkan tangan kiri menghantam ke belakang. Tetapi dengan tangkas, Ah Lyong menyambar pergelangan tangan prajurit itu lagi lalu ditelikung dengan tangan yang satu tadi. Kini kedua tangan prajurit itu ditelikung semua oleh Ah Lyong. Hayo, mau bergerak lagi. Makin merahlah muka prajurit itu. Dia meringis, untuk menahan kesakitan. Melihat itu kawannya segera menghampiri dan menabok kepala Ah Lyong, kuncung, lepaskan, plak, aduh. Tanda petik. Ternyata Ah Lyong memang cerdik. Begitu hendak dipukul cepat dia menarik tubuh prajurit yang dikuasai itu, disongsongkan sebagai perisai. Akibatnya prajurit itu harus menjerit kesakitan karena mukanya ditampar oleh kawannya sendiri. Plak, aduh, karena kesakitan, dengan geram prajurit itu menendang kawannya. Akibatnya, prajurit yang hendak menolong tadi malah harus terbungkuk-bungkuk karena perutnya termakan kaki si Losan. Dua orang prajurit yang lain, marah melihat tingkah laku Ah Lyong. Keduanya serempak menghampiri. Tetapi sebelum mereka bergerak, Ah Lyong sudah mendorong Losan ke arah mereka beluk, beluk, beluk. Ketiga prajurit itu jatuh timpah tindih. Dari enam prajurit yang bertugas menjaga pintu kota, sudah empat yang kesakitan. Yang lain marah. Mereka mencabut pedang dan hendak membacok Ah Lyong. Tetapi tiba dua si bule menerjang mereka, uh titik-uh titik. Kedua prajurit terkejut ketika tangannya ditanduk si bule. Pedang mereka jatuh dan merekap pun lari tunggang-langgang karena hendak ditanduk si bule. Ah Lyong, cukup. Mari kita pergi, seru huru hara seraya melangkah pergi. Kemana engkau lo? Tanya Ah Lyong di tengah perjalanan. Mencari tempat laskar rakyat yang menafan pamanku itu, sahut huru hara. Kemana ya, di kota ini? Lo, di kota ini. Kenapa kita pergi? Kita cari tempat untuk beristirahat dulu syukur bisa ketemu kedai minum. Mengapa tidak sekarang saja kita menemui laskar rakyat itu? Belum datang, sahut huru hara, malam nanti mereka baru muncul. Ah Lyong garuk dua kunjungnya, dari mana mereka dan mengapa malam hari baru muncul? Mereka tentu akan menyerang kota ini. Tetapi penyerangan itu biasanya dilakukan pada malam hari. Kita tunggu saja apabila mereka menyerang baru kita ikuti jejak mereka. Syukur bisa bertemu dengan pimpinan mereka. Beberapa saat kemudian mereka melihat sebuah kedai minum. Mereka pun masuk. Mereka heran karena kedai itu hampir tak ada pengunjungnya. Hanya seorang dua saja. Hai, bung, mengapa kedai ini begini sepi? Tegur huru harap pada pemilik kedai yang mengantar minuman teh. Sejak kota Sam Kwan diduduki pasukan Ceng kota itu ditutup. Orang tak boleh masuk keluar lagi, menerangkan pemilik kedai. Mengapa? Rupanya pimpinan pasukan Ceng khawatir akan terulang lagi peristiwa yang lalu. Itu waktu pasukan Ceng sudah menduduki kota. Tiba dua pada malam hari Lashkar Rakyat menyerang mereka sehingga mereka menderita kerugian besar. Lalu datang lagi pasukan Ceng yang lebih besar untuk menduduki kota itu. Dan kota itu dinyatakan sebagai kota tertutup. Bagaimana penduduknya? Hampir semua penduduk kota sudah mengungsi. Ada yang lari ke gunung ada yang ikut dalam Lashkar Rakyat. Mengapa engkau masih tetap membuka kedai minum ini? Apakah engkau tak takut kepada pasukan Ceng? Aku sih tak punya apa dua kata pemilik kedai yang sudah tua, apanya yang akan diambil dari diriku. Dan lagi kecuali kedai ini, mungkin tak ada lagi yang berani buka kedai minum. Dengan begitu kasihan orang dua yang keceletak dapat masuk kota. Aku harus menolong mereka. Eh, Tuan, bukankah engkau juga habis dari kota? Huruhara mengiakan. Tak boleh masuk, bukan ya? Nah, itulah. Mereka takut kalau kemasukan matumat telah sekar rakyat, kata pemilik kedai. Sambil memandang dandanan Huruhara, dia bertanya, menilik dandanan Tuan, Tuan tentu seorang pendekar silat. Bukan aku seorang rakyat biasa. Ah, jangan merendah diri Tuan, kata pemilik kedai, suasana negara sedang genting, di mana-mana timbul peperangan dan kekacauan. Bagaimana mungkin Tuan berani melakukan perjalanan apabila Tuan tidak memiliki kepandayan silat yang tinggi? Huruhara gelengkan kepala. Tiba dua ia mendengar gemuruh dari serombongan pasukan berkuda yang tengah mendatangi. Dan beberapa saat kemudian empat puluh prajurit berkuda berhenti di depan kedai, prajurit itu segera berhamburan loncat turun, melangkah masuk. Itulah Pak, manusia dua jelek yang menganiaya kami tadi, seru seorang prajurit kepada seorang prajurit yang bertubuh tegap kuat. Itu prajurit tegap yang dipanggil Pak, terkesiap. Dia adalah komandan kelompok barisanku dan namanya Tuka, seorang perwira suku Boan. Waktu mendengar laporan tentang kota Semkuan yang diserang dan dibumi hanguskan oleh pasukan rakyat, Panglima Besar Torgun Marah. Dia mengirim sebuah pasukan yang besar. Kali ini Tautai tidak disuruh memimpin, melainkan diserahkan kepada Li Hang, seorang jenderal pasukan Beng yang sudah takluk kepada Cheng. Tetapi seperti telah menjadi kebiasaan, walaupun sudah menakluk dan banyak berbuat jasa dalam peperangan namun kerajaan Cheng tetap tak dapat memberi kepercayaan 100% kepada jenderal pasukan Beng. Oleh karena itu setiap pasukan selalu didampingi oleh perwira suku Boan. Tuka, perwira suku Boan, khusus ditugaskan untuk mendampingi jenderal Li Hang. Karena kota Semkuan ditinggalkan oleh laskar rakyat maka dengan mudah kota itu diduduki lagi oleh pasukan Cheng. Waktu menerima laporan tentang prajurit penjaga pintu kota yang gamuk oleh dua orang tak terkenal, Tuka segera mempersiapkan barisan berkuda untuk mencari jejak orang itu. Dia duga kedua orang itu tentulah anggauta barisan rakyat yang menyerang pasukan Cheng. Maka betapalah kejutnya ketika melihat orang yang mampu mengobrak abrik prajurit dua penjaga pintu kota itu tak lebih hanya dua gelintir manusia yang nyentrik. Tuka melongong. Pak Komandan, memang itulah orangnya, kata prajurit pula ketika melihat komandan pasukan berkuda terlongong-longong. Oh, apakah itu bukan tukang sulap yang sering ngamen di pinggir jalan tanya Tuka? Bukan, Pak Komandan. Anak yang rambutnya kunjung itulah yang menelikung tanganku, kata prajurit itu pula. Itu? Itu kan bayi kemarin sore teriak Tuka. Tidak Pak. Dia bukan bayi, dia setan cilik yang ganas. Untuk meyakinkan kepercayaan komandan barisan berkuda, prajurit itu terus maju ke depan meja huru hara dan ahliong, lalu menuding, hai, setan cilik, serahkan durimu kuikat satu. Mengapa seru ahliong? Ho, masih berlagak pilon ya? Bukankah engkau telah melukai aku dan kawan-kawanku? Ah, masa? Aku kan seorang bayi kemarin sore, mana mampu berkelahi dengan prajurit dua kekar seperti kalian. Hektometer, berani menyangkal kamu? Tidak, sahup tahliong, coba engkau tanya pada Pak Jagal, itu, benar tidak aku ini seorang bayi kemarin sore, dia menunjuk pada Tuka. Karena orang boan itu bertubuh tinggi besar dan berwok maka ahliong mengatakan dia seorang jagal atau tukang potong kerbau. Bangsat, siapa yang engkau sebut jagal itu? Itu sih, kata ahliong sembari menuding Tuka. Aduh mati aku, keluh prajurit dalam hati, kemudian memaki, bangsat cilik, dia bukan jagal, dia adalah komandaku. Itu urusanmu sendiri, sahup tahliong, tetapi bagiku dia memang pantas menjadi seorang jagal. Mampu sengkau, bangsat prajurit itu terus maju menghantam tetapi ahliong cepat menyelingap ke belakang dan terus mencekik pengkuk orang. Tuka terkejut. Ia tak menyangka kalau anak sekecil itu mampu meringkus seorang prajurit sampai tak dapat berkutik. Sebagai manawata orang boan, Tuka juga suka pada orang yang bertenaga kuat dan berilmu tinggi. Hai, budak kecil, apakah engkau mampu lemparkan tubuh prajurit itu serunya? Sudah itu sekalian prajurit berkuda terkejut. Lebih-lebih prajurit itu sendiri. Mengapa bukannya menolong malah suruh anak itu melemparkan prajurit itu? Prajurit dua itu tak tahu bahwa Tuka memang hendak menjajal tenaga ahliong. Dia tak percaya anak sekecil itu mampu mengangkat dan melemparkan tubuh si prajurit. Itulah sebabnya dia berani menyuruhnya. Tetapi Tuka memang tak tahu bahwa ahliong memiliki tenaga kuat. Dia pun tentu tak pernah menduga bahwa sejak kecil, ahliong sudah disuruh menggendong anak kerbau sampai ke telaga. Bertahun-tahun hal itu dilakukan ahliong, sejak kerbau bule itu masih kecil sampai sudah sebesar anak gajah. Karena tiap pagi mengangkat si bule, tanpa terasa ahliong tetap kuat mengangkatnya walaupun kerbau itu sudah besar. Sebesar-besar manusia tentu lebih berat seekor kerbau. Apalagi prajurit itu bertubuh kurusi dengan mudah ahliong mengangkat tubuh prajurit itu lalu dilemparkan ke arah prajurit dua berkuda. Uh titik gemparlah prajurit dua itu ketika menyambuti tubuh kawannya. Dua tiga prajurit beramai-ramai menyanggapi sehingga prajurit itu tak sampai menderita luka. Tuka terperangah. Benar dua dia tak pernah menyangka bahwa seorang bocah kecil yang berambut kuncung mampu melemparkan tubuh seorang prajurit. Namun apa yang itu memang suatu kenyataan. Eh, engkau ini anak manusia atau anak setan. Akhirnya ia menegur. Anak setan, sahup tahliong. Jangan kurang ajar, bentak tuka. Aku tidak kurang ajar. Nenekku cukup mengajar aku, mana ada anak setan, gumam tuka. Kalau tahu tidak ada setan mengapa engkau bertanya apakah aku ini anak setan batasah liong. Karena kalau anak manusia, tak mungkin bocah sekecil engkau mampu mengangkat dan melemparkan seorang prajurit. Jangankan hanya prajurit, kudapun aku dapat melemparkan. Tak percaya. Coba saja berikan kudamu itu kepadaku, nanti tentu akan ku leremparkan. Tiba dua tuka mendapat akal. Dia hendak memberi sedikit hajaran kepada ahlong, biar bocah kuncung ini tidak terlalu kemelinti, pikirnya. Ia tahu bahwa kudanya itu seekor binatang yang kuat dan mempunyai naluri tajam. Begitu dipegang lain orang tentu akan melonjak dan menyepat. Baik, kata tuka, kalau mampu melemparkan kudaku, engkau benar dua seorang anak ajaib. Tidak seru ahliong, tidak mau lo, kenapa? Percuma saja aku mengangkatnya kalau hanya mendapat hadiah pujian sebagai anak ajaib. Tapi pujian itu tak berguna. Dipuji atau tidak, aku tetap begini. Apa manfaat pujian itu kepada diriku? Lalu bagaimana maksudmu? Tanya tuka. Entah bagaimana karena melihat seorang bocah kuncung yang kemaki dan pandai bicara, tanpa disadari tuka, pemimpin. Barisan berkuda dari pasukan ceng, tertarik dan terhanyut dalam pembicaraan yang panjang. Engkau harus berikan kuda itu kepadaku, kata ahliong. Kalau engkau gagal, engkau boleh menghajar aku sampai lima puluh kali rangketan, setuju. Malu hati tuka karena ditantang oleh seorang anak kecil. Baik, aku setuju. Akhirnya ia menerima tantangan itu. Tuka turun dari kuda dan membiarkan kuda itu berdiri di tengah gelanggang. Ahliong segera menghampiri. Ahliong, jangan diangkat, kuda itu akan menyepakmu nanti. Huruhara cepat mencegah. Habis bagaimana caraku mengangkatnya? Engkau tak diharuskan mengangkat melainkan cukup engkau lemparkan saja. Huruhara memberi kicupan mata. Ahlong memang cerdas. Ia tahu apa yang diisyarakan Huruhara. Maka dia pun maju menghampiri kuda. Dia tak langsung mengangkat kuda yang jauh lebih tinggi dari kepalanya. Melainkan berputar-putar mengelilingi binatang itu seperti orang yang tengah meneliti. Kuda itu seekor kuda tegar berbulu hitam mengkilap. Berasal dari daerah siakyang yang terkenal mengeluarkan kuda pilihan. Benar dua seekor kuda perang yang gagah perkasa. Tampaknya kuda itu terlatih baik sekali. Dia diam saja dan hanya melirik pada si kuncung Ahlyong. Eh, mengapa kier dua? Mau main metu sama gua? Ya tiba dua Ahlyong berhenti di samping kuda, tepat di sisi kepala kuda itu. Memang entah karena kena angin, atau mungkin tertimpa sinar matahari, atau mungkin memang hendak mengejek, kuda hitam itu memicing-micingkan matanya kepada Ahlyong. Eh, tertawa nyengir teriak Ahlyong pula ketika kuda itu menyeringai menampakan giginya. Lu gila, ya? Lu kira gua ini pacar lurna lu hendak ajak main metu dan main senyum? Ha, ha, ha 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 ha, terdengar gelak tawa riuh dari kawanan prajurit Cheng ketika menyaksikan adegan lucu antara seorang anak berambut kuncung dengan kuda hitam milik pemimpin mereka. Jangan dua anak itu gila, seru salah seorang prajurit. Atau dia memang bukan anak manusia. Benar, kemungkinan dia anak kustan. Demikian riuh rendah prajurit dua itu memberi komentar kepada Ahlyong. Tetapi ada juga yang berkata, Anak kambing tak takut harimau. Pepatah itu tepat sekali. Lihat, bocah itu seorang bocah gunung yang belum pernah terjun ke masyarakat ramai. Masakan dia berani menantang pada komandan kita. Eh, lu setan hitam, seru Ahlyong pula tanpa mengacuhkan segala omongan kawanan prajurit, mentang dua lu bertubuh tegap dan perkasa, ya. Apa lu kira gua tak mampu melempar tubuh lu? Hektometer, jangankan melempar, mencabut alis metel lu pun aku sanggup. Tak percaya. Boleh, boleh, buktikan sendiri. Tiba dua Ahlyong mengeluarkan sepasang sumpit. Sebelum kuda itu sempat bergerak tiba dua Ahlyong sudah menusukan supit ke metel kuda hitam lalu ditarik kembali, nah, inilah bulu metel lu. Kuda itu meringkik dan mengangkat sebelah kaki depannya untuk menggaruk-garuk matanya. Perih lu ooo. Kalau bulu mata dicabut dengan supit. Sekalipun kuda juga punya perasaan sakit. Cukup, aku, kasehan padamu, hitam. Ah, perlu apa engkau ikut pada majikan yang begitu kejam Ahlyong mengoceh lagi? Kali ini dia hendak memaki-maki tuka, perwira bohan itu, kan lebih enak engkau bebas di pegunungan, bisa cari rumput yang subur dan minum air di telaga yang bening. Perlu apa engkau ikut pada majikanmu? Tanda tanya. Engkau dijadikan tunggangan, diajak perang. Kalau menang, siapa yang dapat pangka? Apa engkau? Huh, tentu majikanmu. Tanda petik. Tetapi kalau engkau mati jangankan jasamu diperingati, bahkan bangkaimu pun ditinggal begitu saja, tidak dikubur. Apa engkau anggap majikan begitu itu majikan yang baik Ahlyong nerocos terus? Hai, kuncung, siapa yang engkau maki dua itu? Tiba dua tuka berteriak karena merasa dirinya disemprot habis-habisan. Aku sedang bicara dengan kuda hitam ini. Aku tidak memaki siapa dua, sahup tahlyong. Kemudian dia melanjutkan berkata pula kepada kuda bulu hitam, ikut aku saja, ya? Aku tidak mau memperbudak engkau. Akanku lepaskan kau di padang rumput. Sungguh. Aku kan punya kaki sendiri, perlu apa harus menaiki engkau? Dan jangan khawatir, hitam. Nanti akanku belikan baju dan celana untukmu. Memang majikanmu itu manusia cabul dia. Sendiri pakai baju dan celana yang indah tetapi engkau. Sudah dibuat tunggangan, diajak maju perang, celana saja tidak diberi. Macam manusia apa itu? Terdengar gelak tawa yang makin riuh dari kawanan prajurit yang mulas perutnya karena geli mendengar rocehan ahlyong. Hai, kuncung, jangan mengoceh tak keruan seperti orang kemasukan setan. Masakan kuda engkau ajak bicara, teriak tuka, hayo lekas angkat dan lemparkan kudaku itu. Jangan khawatir, pak jagal, aku tentu dapat melemparkan kudamu, teriak ahlyong. Dia mendekati kuda hitam itu dan berbisik-bisik, hitam, jangan khawatir, aku takkan menyakiti engkau. Harap engkau diam dan nurut saja, ya. Titik, tanda petik.